Hai assalamualaikum teman-teman ini salah satu gandang konvensional sistem deprok untuk domba ini ada garut ada dumar Hai garut-garut-garut juga garut nah ini teman-teman ini juga ada umbarannya ya ini umbarannya di belakang sana kita pakai kawat kawat apa yang namanya kota Noa ini kita keliling ke sana itu ada yang disana tuh jadi kita menggunakan kawat keliling peneduhnya pohon pisang teman-teman ini dombanya di dari nggak ada pintu bisa langsung keluar-keluar langsung ambil rumput sendiri ini karena udah agak siang udah pada kenyang nggak nyemi kita lihat sisi sebelah sini untuk ukurannya sendiri kurang lebih empat meter kali untuk daungan ya empat meter kali kesananya ada 15 meter Hai dengan populasi sekitar 35 terus di sini ada beberapa tempat untuk nokrong ini salin salin tukang ngaritnya kemudian ini teman-teman kita menggunakan kawat seperti ini tingginya satu meter Hai lebarnya sini sekitar 25 tinggi 20 jadi Hai ini eh itu ada yang sedang merombok disana dari luas ininya umbarannya sekitar seperempatlah seperempat hektare ada kesana ini sudah betul-betul dilepas nanti kalau malam juga bilang sendiri kalau panas seperti ini juga bilang sendiri oh iya untuk lokasinya ini ada di desa jembangan ya masih ajik desa saya desa jembangan Kejamatan Bunggilan Kabupaten Banjarnegara ya teman-teman kalau yang mau lihat-lihat ke sini kapanpun boleh lebih-lebih kalau di hari Minggu saya bisa anterin ke sini terus ini juga masih luas bener teman-teman sini dulu kandang Jawa Jawa Randu jadi masih ada vegetasi kalihantra dan puting karet untuk saat ini semuanya adalah domba Hai semuanya domba eh pejantanya kipas untuk petinanya macem-macem ada yang lokal ada yang kipas ada yang domer ada yang ini apa namanya garut kalau sudah kenyang seperti itu tidur Ganyim di temen-temen masuk dulu ini cuma pakai asbest ya asbest bercaringan sederhana banget terus ini pakai seng-seng bekas untuk tinggi makanan tinggi tempat makan ya kalau pasal jawanya makanan kalau tempat makan sekitar 40 dari tanah ini kompos jadi sisa-sisa yang disini yang enggak habis nanti dilempar ke sini akan sampai ada yang tumbuh ini di sehari dia makan sendiri setelah sore paling sore nanti diberi kita beri cuma segini teman-teman ya cuma satu sak karena dari pagi sampai siang sampai sore biasanya makan di di sana di luar terus paling dikasih minum minumnya pakai ini ya ember seperti ini jauh-jauh sampai enggak kemakan karena sudah sudah kenyang itu dulu teman-teman untuk review gandang lemprak yang ada di pertengahan sawah jadi di bawah sana sawah di sana sawah secara waktu kita efisien karena kita tidak ngarit ya kalau yang di sini nggak ngarit tapi ya itu tadi resikonya kalau ada salah satu yang terkena penyakit cepat penular seperti ini kena elegan ya kuncinya satu sih sebetulnya usahakan domba masuk secara bersamaan jadi jangan ini kan dulu karena nggak bersamaan jadi sudah ada yang lama terus ada yang baru yang baru ini belum disterilkan belum di karantina sudah masuk sini jadi bawa penyakit yang dari pasar kalau bisa masuknya bersamaan kemudian diinjek edoksil terus diinjek vitamin B kemudian diinjek